Hai guys terima kasih sudah ngeklik video ini di video kali ini aku mau review eyeshadow dari brandnya King Beauty so penasaran kembali sedangnya jadi temen-temen di video kali ini aku review itu eyeshadow penasaran kan eyeshadownya ini dia ini dari brandnya King Beauty yang eksotis pop dia edisi eksotis pop aku dapat ucapan terima kasih karena sudah belanja ya terima kasih banyak tim Beauty udah dikasih kartu aku seneng banget nah kayak gini dia bentuknya sebelum kita lihat isi dari eyeshadow ini jadi kita mau ukur dulu seberapa besar dari eyeshadow ini karena ini besar banget kalau diginiin ini bisa nutupin kamera aku udah nyiapin penggaris untuk mengukur seberapa panjang dan sebelah lebar dari eyeshadow ini ini ada 30 cm teman-teman bisa lihat di 30 cm sekarang kita ukur eyeshadownya kita punya ini ini dari nol ya bukur gimana sih aku bukan anak ukuran harus dari nol udah kayak dipatamin aja dari nol ya mbak dari dari nol seluruh sampai ke silik jadi lebarnya 29 cm enak matematika mana catat-catat oke panjangnya lebar nya 29 cm sekarang kita lihat berapa panjang dari eyeshadow ini panjangnya panjangnya 22 cm so can you imagine how big is this kalian penasaran gimana isinya jangan kemana-mana jangan di skip video ini kita buka isinya wow nah teman-teman ini eyeshadownya isinya isinya ada 88 warna banyak banget kan ini udah kayak kenangan mantan-mantan warna-warni teman-teman kalau kalian mau beli eyeshadow ini kalian bisa ke link di bawah ini aku taruh di description box di sana ada linknya untuk pemberitahuan kepada kalian kalau aku tidak disponsori jadi teman-teman ini harganya sekitar 35 dolar US kalau kalian lihat kurs saat ini aku enggak tahu saat ini berapa kursenya tapi waktu aku beli ini kurs dollar ke rupiah itu 14.000 nah jadi sebesar ini itu harganya 500.000 semoga aja sekarang rupiah udah membaik dan nggak sampai 14.000 lagi cuman 12.000 atau 13.000 awalnya aku kira eyeshadow ini 35 dolar singapur karena kebetulan aku tinggal di singapur jadi aku kayak yang oh my god so nice it's not too expensive tapi pas aku mau bayar ternyata 35 dolar US dong aku malu aja kalau nggak beli nggak bakal malu sih aku udah kepengen banget dari bulan januari jadinya aku tetap beli walaupun harganya agak sedikit menurut aku ini sedikit mahal bukan sedikit sih ini mahal menurut aku karena aku harus nabung dulu dari bulan februari februari maret april Mei aku harus nabung 4 bulan untuk beli eyeshadow ini terus gimana cara bayarnya kalian bisa bayar pakai paypal karena waktu aku bayar aku kan pakai kredit card terus kredit kredit aku ditolak nggak tahu kayaknya kredit card aku kredit card yang tidak cocok untuk belanja di luar negeri jadi ditolaklah sama kimbyotini tapi mereka memberikan opsi lain yaitu kalian bisa bayar pakai paypal jadi teman-teman kalau mau beli kalian bisa download paypal dulu terus dari kredit kredit card kalian uangnya di compare bukan di compare sih ya pokoknya dia langsung langsung otomatis gitu sih kalian tinggal masukin aja digit number kalian yang dari kredit card ke paypal nanti dia otomatis pas kalian mau bayar pakai paypal langsung kepotong dari kredit card kalian kayak gitu oke eyeshadow ini ada tiga jenis satu glitter glitternya besar-besar terus yang kedua pigmented Terus yang ketiga ya ada kayak highlighter gitu bukan highlighter sih glitternya enggak timbul kalau ini glitternya timbul kalau yang atas ini glitternya enggak timbul jadi kalau gimana penasaran sekarang aku mau swatch ini di tangan aku kalian bisa lihat bentuknya yang telat disini rapin baik-baik aja berhatiin baik-baik sekarang aku ambil ini ini dia Hai kem yang glitter aku switch dua jenis biar untuk sebagai bayangan hai hai guys jadi ini dia berhasil dari nge swatch kita hari ini sampai sebelah sini juga sebenarnya cuman ternyata agak sulit ya ngebalikinya jadi teman-teman dari eyeshadow ini aku yang aku suka ya aku suka itu adalah shimelnya yang atas shimel terus aku juga suka ininya glitternya terus ini menurut aku bagus bagus banget terus yang ininya Hai kalau di goresin ke tangan penggore sini kalau di swatch ke tangan kayak gini Hai bagus juga nanti kita lihat gimana kalau dipakai di mata sekarang kita mau nyoba warna dari eyeshadow ini kita pakai ke mata aku pakai cari warna yang aman warna ini yang aman aja karena kita coba sekarang aku udah pakai in separa dari mata aku Hai teman-teman untuk pemberitahuan kalau ternyata eyeshadow ini enggak ada warna itemnya adanya magic magic dark magic ya item tapi abu-abu bukan item yang yang pekat gitu jika misalkan kalian pecinta item kalau mau buat smokey eyes masih bisa dipakai tapi kalau kalian mau pakai mau nge-makeup yang kayak hantu-hantu itu kayaknya kurang kurang rekomendasi kalian bisa beli warna hitam yang lain karena kebetulan mereka punya banyak pilihan eyeshadow sekarang di ujungnya aku pakai sedikit warna coklat mocha sedikit aja Nah sekarang aku pakai warna ini ini namanya golden eye kiss sementara di sini aja biar dia kelihatan agak nah teman-teman eyeshadow ini enaknya kalian enggak perlu sekuat tenaga untuk untuk ngeluarin warnanya dia warnanya udah keluar gitu Hai jadi teman-teman aku tambahin di sini juga warna glitternya Hai kayak gini aku rasa eyeshadow aku cukup segini aja belanya enggak terlalu bagus udah mau maghrib dan aku juga enggak terlalu pintar sekarang aku mau pakai in sebagian dari mereka ini sebagai militer Hai jadi guys finally kita sampai di ujung video ini dia hasil dari kreasi kita hari ini kalau aku mau melihat ke kalian gimana akhirnya boom Hai aku harap kalian suka dari presentasi aku kali ini dan kalau misalkan ada salah kata dan kalau misalkan ada yang kurang-kurang dalam dalam aku nge-review please comment di bawah kemudian like video ini dan share ke sosial media kalian siapa tahu ada yang menonton juga terima kasih sudah nonton dan I'll see you next week bye